Intro Saat ini anda sedang mendengarkan radio era baru Green Radio Line Beyond the Limit Halo sahabat green dimanapun anda berada Selamat pagi, siang, sore dan malam tergantung Mungkin buat sahabat green yang mendengarkan kita Ataupun mengikuti kita dan menonton kita mungkin di Oficial Youtube kita di at green radio line Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Budi Swanto Di program Fotosintesis Seperti sebelum-sebelumnya nih Kalau udah bersama dengan Budi juga Tentu kita akan ngobrol-ngobrol Dalam program Fotosintesis ini Dimana di setiap episodenya kita selalu Bersama dengan fotografer-fotografer yang sudah Kita undang untuk sekedar berbagi cerita Dan juga pengalamannya dan Serta keunikan-keunikannya Buat sahabat green mungkin yang sudah mengikuti Fotosintesis Dari episode-episode awal Sudah mengetahui dan juga mungkin Apa ya Punya banyak pertanyaan dan juga mungkin Punya ketertarikan yang sama di dunia fotografi Dan ya kita jatuhnya kayak apa ya Kayak belajar bareng juga Kayak sharing-sharing juga nih tentunya Dan biasanya Sahabat green juga ada yang sudah bisa menebak Dengan siapa mungkin kalau nontonnya di youtube udah tau Karena udah ada judulnya juga Dan biasanya juga Teman-teman yang kita ajak ngobrol juga mungkin Sudah di follow di sosial medianya Atau mungkin sudah pernah berinteraksi Mungkin sekedar menikmati karya-karyanya juga Mungkin juga sudah ya Dan pada kesempatan hal ini Kita akan diskusi dan juga ngobrol-ngobrol nih Bersama dengan salah seorang fotografer Yang fokusnya itu Objek fotonya itu makanan atau food fotografer Nisabeth Green Tapi langsung saja nih Kita bersama dengan Salah seorang yang mempunyai akun Instagram The Food Doctor ada Kak Nini Adiani Yang saat ini sudah bergabung dengan kita Halo Kak Halo Kak Selamat pagi Selamat pagi Jadi Kak Nini ini fotografer yang Sekarang basednya di Kidi Makassar ya Kak Iya Betul sekali Di Kidi Makassar Dan buat sahabat green mungkin yang mau cek-cek Atau mungkin sudah pernah melihat Secara langsung ataupun tidak langsung ya Kak Nini ini punya Apa ya namanya Akun yang memang menjadi tempat Untuk presentasi karya-karyanya The Food Doctor Ya Food Doctor Ya The Food Doctor Berarti kalau makanannya sakit Ke Kak Nini Enggak itu sebenarnya ceritanya Oh benar-benar Saya dari tadi itu penasaran yang itu Iya banyak yang penasaran Jadi sebenarnya Saya dokter malah Sebenarnya dokter umum Ya Terus Ini kan Apa Suka makan juga sebenarnya Jadi Jadi dulu pengen banget Bikin akun Kan dulu Zaman dulu tuh Lagi booming yang namanya Review kuliner Atau foodist Atau food blogger kan Lagi booming Sekitar tahun 2017an Nah aku juga pengen ikut Jadi foodist gitu Karena kan kebetulan suka makan juga Suka nge-review makanan juga Dan alhasil awalnya tuh Belum Belum belajar fotografinya dulu Jadi dulu Sebenarnya kalau untuk Fotografinya sendiri Saya udah Fotografi secara umum Tahun 2010 Tapi sempat vakum Karena selesaikan Pekerjaan dulu kan Selesaikan pendidikan Lalu bekerja Sebagai dokter umum Nah terus Ada waktu senggang Jadinya Apa Lagi pengen jadi foodist juga Review makanan Nah setelah itu Aku membuat akun Nah awalnya Membuat akun Tentang Kayak mungkin Kuliner Makasar Atau gimana Kan udah ada nama akunnya Jadi saya pikir gimana Kalau saya bikin Info Informasi Seputar tentang Ini Nilegisi Makanan Gitu kan Jadilah Food doctor Itu awalnya ya Awalnya kayak gitu Tapi Ujung-ujungnya Gak jadi seperti itu Karena Jadinya Jatuhnya lebih ke Fotografinya aja Karena kan Sementara jalan Saya sebagai foodist Saya coba Motret Makanan Oh taunya Bagus juga nih Kalau Terjun ke Bisnis dunia makanan Jadinya saya Pelajari Saya ikut workshop Ikut seminar Pelajari tentang Food photography Hasil Akun saya berubah Jadi Fotografer Tapi itu memang Akun yang disiapkan Sendiri bukan akun Pribadinya ya Sebenarnya dulu Awalnya akun pribadi Kak Oh gitu Iya Cuman Terus Abis itu Jadi akun Foodies Abis itu Jadi akun Fotografer lagi Itu memulai berarti Dari 2017 Itu ya Ketika tertarik Yang kalau Untuk akun pribadinya Itu udah lama Awal booming Muncul Instagram Itu udah ada Sebenarnya 2011 2012 Sekitar tahun itu Yang pokoknya Pertama kali muncul Instagram Saya juga sudah punya Instagram Tapi itu akun pribadi Nah setelah itu Baru Saya coba ganti Nama akun Nah disitu kan Awalnya Aku mau Bikin akun Yang berhubungan Dengan kuliner Makassar Gitu kan Tapi udah banyak Jadi di Makassar Udah banyak akun-akun Foodies gitu Nah terus Itu saya berpikir Gimana ya Kalau pakai Food doctor aja Karena kebetulan Juga dokter umum Jadi ya Sekalian aja Oke Jadi sekalian juga Barangkali ada makanan Yang Gak enak badan Gitu ya Bisa cek Atau mungkin Ada yang Bertanya gitu kan Karena pernah ada Teman blogger juga Yang bertanya Makanan apa Yang bisa didari Kalau lagi naik Asam lambungnya Atau makan Atau mungkin Makanan-makanan Yang bertentangan Bagi orang Yang berpenyakit Yang punya kolesterol tinggi Kayak gitu Itu saya bisa bantu Bisa ya Kayak gitu sih Sharing-sharing kan Sharing tentang Seputar kesehatan Yang berhubungan Dengan makanan Sebenarnya itu tujuannya Iya Tapi lebih banyak Ke fotografinya Betul-betul Saya Tadinya menduga-duga juga nih Mungkin ya Karena udah dapat jawabannya Udah tahu Saya kira The Food Doctor ini Memang dokter yang khusus Mungkin ngebedah makanan Yang mungkin Kayaknya kurang rasa ini Kurang rasa ini Atau sekedar Penggemarnya Valentino Rossi aja Mungkin The Doctor ya Tapi Buat sahabat kre Mungkin Saya berikan tambahan info sedikit Kak Nini Kak Nini Ini juga Adalah Apa namanya Salah seorang Lokal kontributor juga Buat Kamidoki Dan juga Grab ya Jadi karya-karyanya Kak Nini Ini juga dipakai Untuk Instagramnya Dari Grab Mungkin pernah lihat nih Siapa tahu yang Kadang-kadang Kan sekarang Kalau gak tahu Mau makan apa Tinggal buka aplikasi ya Pilihannya banyak Disana juga bisa Membangkitkan Selera makan juga Mungkin dari situ Baru tahu kan Iya Mau makan apa Itu tujuannya Bisa cerita sedikit Kak Nini Mungkin Perjalanan Sebagai seorang Fotografernya itu Seperti apa Dan dimulainya Dari apa Dan kenapa Memilih Makanan ini Dan Saya tertarik juga Mungkin Bahasa Badger yang Mencek di Instagramnya Ada Halal Food only ya Hanya Oh iya Mungkin ada Cerita Tersendiri Mungkin kenapa Atau mungkin ada Bendang merah Seperti apa Boleh diceritakan Kak Boleh Kak Jadi sebenarnya Fotograf itu Hobi Hobi Kak Oh hobi Hobi saya Jadi emang dulu Sekitar tahun 2010 Itu Jamannya Kayaknya SMA Atau Kuliah SMA Itu udah Ada Udah ada Hobi Buat foto Motret kan Tapi dulu Itu fotonya Sekedar Yang umum aja Kayak Misalkan foto Landscape Foto Apa namanya Foto Gedung-gedung Gitu kan Itu Dari 2010 Sampai 2000 Berapa ya Itu ya 2012 Kalau gak salah 2013 Itu Masih Aktif Nah setelah itu Sampai tahun 2015 2016 Itu Saya Non aktif Karena kan lagi Selesaikan pendidikan Kuliah Kuliah Kedokteran Jadi Fokusnya Terpecah Jadi Ya Untuk Hobinya Dikurangin Ya Kenapa Kak Ya Enggak Putus Putus Kak Ya Terus Abis itu Udah Selesai kan Jadi pendidikan Udah Selesai Sementara Saya masuk Di Klinik Juga Kayak gitu kan Jadi Masih ada Waktu Buat Ngejar Hobi Akhirnya Saya putuskan Untuk ini Untuk Coba Coba Terjun ke Dunia Fotografi Jadi sebelum Masuk ke Dunia Fotografi Pun juga Saya Di Pertengahannya Itu Saya Coba Berubah Saya Coba Untuk Terjun ke Dunia Foodies Atau Food Blogger Karena kan Lagi Booming Tahun 2017 Lagi Booming Food Blogger Review Makanan Gitu kan Di Makassar Jadi Saya Coba Terjun Juga Di Dunia Disitu Di dunia Jadi Saya Mulai Take Foto Makanan Walaupun Foto Makanan Saya Belum Terlalu Bagus Yang Penting Saya Review Dulu Jadi Saya Foto Makanan Terus Saya Review Makanannya Dan Saya Posting Di Instagram Terus Gak Lama Kemudian Kok Ada Satu Cafe Yang Mau Ngundang Saya Disitu Mulainya Saya Berkenalan Dengan Para Teman Teman Blogger Dan Disitu Disitu Saya Berkenalan Satu-satu Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Jadi Teman Baik Para Teman Teman Blogger Di Makassar Dan Disitu Awalnya Saya Masih Nggak Kasih Charge Untuk Foto Makanan Untuk Ini Untuk Klien Klien Gitu Kan Dulu Tahun 2017 Itu Masih Free Jadi Saya Diundang Ke Cafe Untuk Motret Makanannya Dan Saya Posting Instagram Walaupun Pada Saat Itu Foto Makanan Saya Belum Terlalu Bagus Dan Disitu Saya Lihat Kenapa Tidak Saya Mengembangkan Hobi Fotografi Saya Ini Dulu Fotografi Saya Masih Umum Foto Landscape Dan Sebagainya Kalau Untuk Foto Makanan Saya Belum Terlalu Handal Disitu Saya Kepikiran Dimana Kalau Saya Terjun Juga Di Dunia Bisnis Fotografi Makanan Jadi Bukan Hanya Sebagai Foodies Bukan Hanya Sebagai Dokter Umum Bukan Hanya Sebagai Feed Blogger Jadi Saya Mau Terjun Juga Di Dunia Fotografi Makanan Jadilah Saya Ikut Workshop Ikut Seminar Belajar Belajar Tentang Fotografi Makanan Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Sudah Sudah Bisa Jadi Awalnya Tahun 2017 Sampai Sekarang Itu Perjalanan Dunia Fotografi Makanan Sama Foodies Juga Barangkali Dulu Ketika Mereview Selain Ini Kalau Menurut Ini Mungkin Fotonya Belum Terlalu Kapasitasnya Mungkin Sebagai Belum Sebagai Orang Yang Memahami Fotografi Mungkin Karena Review Nya Juga Mungkin Jujur Mungkin Atau Mungkin Karena Seperti Apa Iya Betul Kak Jadi Dulu Memang Saya Apa Namanya Saya Kalau Mau posting Itu Sebaiknya Yang Review Jujur Jujur Gitu Iya Gak Ada komen Pengen Meninggal Ketika Enggak 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 Iya Iya Jadi Kalau Misalkan Ada Tapi Pernah Ada Dapat Makanan Yang Basih Gitu Kan Dikasih Itu Saya Kasih Tau Ke Apa Ownernya Karena Gak Bagus Juga Kalau Di Posting Terus Kita Dibilang Bagus Ternyata Dikasih Makanan Basih Iya Tapi Ownernya Coba Dibilang Kayak Gini Tapi Kan Ditanya Untuk Bivot Terawang Waduh 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 Jadinya Saya Gak Post Pada Saat Itu Saya Bila Kalau Gitu Saya Gak Posting Karena Berpohong Kalau Dibilang Makanannya Bagus Ternyata Pas Saya Coba Makanannya Basih Gitu Dapat Kasus Kayak Jadi Secara Tidak Langsung Juga Sebagai Seorang Food Blogger Bukan Hanya Tanggung Jawab Ketika Mengambil Gambar Tapi Adalah Setelah Si Gambar Ataupun Si Fotonya Itu Jadi Kita Jadi Kayak Tanggung Jawab Ini Kita Merekomendasikan Ini Itu Juga Yang Kak Nini Rasakan Karena Saya Pekerjaan Saya Sebagai Fotografer Makanan Selain Itu Saya Juga Kerja Sebagai Food Blogger Kak Atau Foodies Jadi Tidak Mau Saya Harus Bertanggung Jawabkan Apa Yang Saya Sudah Coba Jadi Untuk Mereview Makanan Saya Harus Tahu Rasanya Gimana Terus Saya Tuangkan Dalam Caption Di Instagram Tapi Penasaran Sebagai Seorang Foodies Itu Biasanya Mereview Itu Mungkin Saya Sebagai Orang Awam Yang Kadang-kadang Menikmati Kuliner Kan ini Menyamakan Seleranya Dengan Umum Atau Sepenilaian Pribadi Kan ini Ketika Mereview Kalau Saya Review Saya Selalu Disklaimer Bahwa Ini Semua Menurut Selera Saya Karena Namanya Selera Orang Berbeda Jadi Gak Boleh Disamakan Jadi Saya Selalu Disklaimer Bahwa Ini Menurut Selera Saya Belum Tentu Saya Bilang Enak Orang Lain Merasa Enak Belum Tentu Juga Tapi Setidaknya Bisa Jadi Rujukan Kalau Jadi Rekuensi Mungkin Bisa Tapi Kalau Untuk Hasilnya Untuk Hasilnya Tergantung Selera Masing-masing Ada yang Suka Ada yang Tidak Itu Menarik Soal Foto Produk Tapi Ternyata Produknya Bisa Dibilang Tidak Tidak Cocok Karena Ada Basi Atau Memang Cita Rasanya Seperti Itu Kita Gak Tau Juga Kesulitan Kesulitan Sebagai Seorang Food Photographer Selain Tadi Seperti Menghadapi Klien Seperti Itu Mungkin Dari Teknis Yang Kakak Temui Yang Mungkin Bisa Jadi Pelajaran Juga Buat Teman-teman Yang Punya Usaha Pengen Foto Sendiri Apa Jangan Sampai Teralami Ini Dibahas Tentang Pengalaman Klien Selama Foto Kalau Untuk Pengalaman Saya Mendapatkan Klien Selama Foto Pernah Ada Klien Yang Kirim Pengalaman Yang Yang Secerita Pengalaman Baiknya Atau Pengalaman Buruknya Yang Buruk Dulu Biar Ditutup Dengan Yang Baik Oh Yang Buruk Oke Jadi Kalau Pengalaman Buruknya Itu Yang Makanan Dikirim Menu Menu Yang Kurang Layak Atau Tidak Layak Atau Basilah Kayak Gitu Kak Pernah Dapat Kayak Gitu Terus Yang Kedua Pengalaman Kedua Menunya Kurang Jadi Lucunya Kayak Gini Kak Menu Yang Di Foto Jadi Hasil Ritual Digrep Nasi Putih Maksudnya Dari Cerita Ini Kan Kita Bisa Tahu Bahwa Klien Ini Pelit Kan Gitu Gimana Saya Kurang Tahu Kenapa Dia Punya Paket Nasi Tapi Yang Dikirim Cuma Ayam Atau Paket Nasi Ayam Mungkin Nggak Mau rugi Atau Mungkin Belum Mateng Atau Mungkin Resto Lupa Nye Klikin Res Kukrenya Kebawah Karena Lucu Aja Kok Nasinya Nggak Ada Itu Yang Bingu Juga Jadinya Karena Pekerjaannya Memuntut Hasil Yang Lengkap Tapi Nggak Ada Saya Selalu Terkankan Sama Klien Bahwa Kalau Memang Mau Difoto Foto Sesuai Menu Jualan Yang Memang Mau Dijual Jangan Foto Yang Tidak Dijual Misalkan Kita Foto Paket Ayam Dan Nasi Itu Harus Lengkap Ayam Dan Nasi Jangan Nggak Ayam Nya Do Apalagi Masih Banyak Pengalaman Buruk Yang Biasanya Kalau Klien datang Tentu Ingin produknya Terlihat Fotografinya Bagus Tapi Pernah Menemukan Ternyata Susah Produk ini Dijadikan Hasilnya Fotografinya Gimana Mungkin Karena Masih Anget Gimana Gampang Gampang Gak Bisa Ditampilkan Si produknya Pernah Alami Enggak Pernah Pernah Si alami Yang Susah Sekali Sebenarnya Ini Lebih ke Konsepnya Yang Susah Karena Dia Salat Buah Tapi Salat Itu Mau Difoto Dengan Kemasannya Jadi Agak Kurang Bisa Jadi Kita Sebagai Fotografer Agak Kurang Bisa Berkreasi Karena Salatnya Mau Difoto Pakai Kemasannya Sementara Kalau Foto Salat Mungkin Lebih Cantik Di Mangkuk Di Piring Lebih Kurang Di Konsepnya Aja Kemasannya Ketutuk Kemasannya Yang Kemasan Plastik Jadi Agak Kurang Estetik Buat Difoto Tapi Karena Mau Dipaksain Jadi Kita Berpikir Keras Buat Konsepnya Gimana Cantik Pakai Kemasannya Tentunya Kalau Menjadi Seorang Fotografer Ini Mungkin Ini Sesuatu Yang Banyak Difikiran Orang Kan Gampang Tinggal Foto Tinggal Jepret Mungkin Kalian Juga Gitu Berpikir Padahal Banyak Step By Step Yang Harus Difikiran Ketutama Buat Kanini Juga Sebagai Fotografer Banyak Orang Yang Beranggapan Bahwa Kalau Foto Makanan Langsung Cekrek Bukan Salah Karena Kita Harus Pikirkan Dari Awal Konsepnya Dulu Ide Jadi Kita Pikir Ini Apa Kalau Salat Kira-kira Konsepnya Gimana Idenya Gimana Kita Mau Tuangin Foto Salat Yaitu Mungkin Pakai Tema Yang Bright Atau Dark Atau Mungkin Yang Summer Gitu Salat Biasanya Identik Dengan Summer Gitu Atau Foto Minuman Gitu Setelah 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 Baru Dieksekusi Di Yang Tadi Kan Preproduksi Setelah Itu Baru Dieksekusi Di Produksinya Di Produksinya Ini Pun Sendiri Ada Halangan Tertentu Ada Halangannya Tertentu Juga Misalkan Pencahayaannya Yang Kurang Atau Mungkin Pada Saat Produksi Menu Makanannya Cepat Lumar Atau Mungkin Apa Ya Saya Saya Pernah Dapat Foto Minuman Yang Susah Sekali Di Foto Minuman Yang Susah Banget Di Foto Karena Apa Namanya Kita Harus Cepat Buru Buat Ngejapret Foto Minumannya Sementara Dia Cepat Meleleh Yang Biasa Pakai Topping Topping Biasanya Topping Cepat Jatuh Cepat Cepat Motret Halangannya Juga Tantangannya Untuk Motret Pada Saat Produksi Terus Setelah Produksi Pun Ada Halangan Lagi Ada Tantangan Lagi Di Post Produksi Kalau Post Produksi Itu Tantangannya Di Pengeditan Misalkan Kita Setelah Produksi Foto Pada Saat Post Produksi Ternyata Hasil Fotonya Mungkin Under Exposure Atau Overexposure Nah Itu Kita Bisa Kewalahan Kalau Kita Tidak Menguasai Teknik Pengeditan Pada Saat Post Produksi Dan Yang Terakhir Halangannya Lagi Itu Kalau Kita Tidak Mendapat Approval Dari Klien Jadi Kita Bisa Mengulang Lagi Jadi Kalau Klien Tidak Mau Foto Ini Kita Ulang Lagi Foto Menunya Kayak 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 Ngulang Itu Dengan Konsep Yang Sama Mungkin Eksekusinya Agak Di Teknis Ya Mungkin Hasil Eksekusinya Pas Produksinya Yang Di Perbaikkan Kayak Gitu Karena Saya Pernah Marah Marah Sama Klien Soalnya Setiap Saya Foto Kan Saya Selalu Tampilkan Dulu Hasilnya Ke Klien Setuju Gak Kayak Gini Udah Fix Gak Kayak Gitu Kan Kalau Mereka Udah Fix Saya Lanjut Lagi Foto Menu Berikutnya Nah Pernah Ada Klien Yang Ya 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 Aja Oke Kak Udah Bagus Oke 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 Kayak Pada Saat Udah Eksekusi Udah Mau Post Produksi Dia Mau Minta Ulang Lagi Itu Saya Bikin Emosi Jiwa Karena Kenapa Pada Saat Produksi Mereka Ya Ya Aja Gitu Kan Seharusnya Memang Ada Yang Menjanggal Pada Saat Lihat Fotonya Mungkin Ada Menjanggal Atau Mungkin Ada Yang Kurang Boleh Disampaikan Kayak Nah Itu Yang Bikin Emosi Jiwa Kalau Harus Mulang Mulang Lagi Padahal Padahal Sebenarnya Pada Saat Produksi Mereka Bisa Cerita Apa Yang Kurang Di Foto Ini Mungkin Mau Ditambahkan Es Batu Atau Mau Ditambahkan Cabai Di Sisi Piring Atau Gimana Mau Ditambahkan Sedok Atau Gimana Nah Itu Sebenarnya Harus Diceritakan Pada Saat Produksi Dengan Koyen Nah Benar Kadang-kadang Yang Mungkin Klien Rasa Itu Juga Kayak Segen Padahal Juga Fotografer Juga Sebenarnya Terbuka Kalau Memang Belum Cocok Kita Take Ulang Daripada Udah Mau Naik Ke Step Selanjutnya Malah Ulang Lagi Betul Tapi Itu Cuma Satu Orang Yang Saya Dapat Belakangan Ini Kalau Klien Yang Sering Foto Sama Saya Pasti Mereka Udah Tau Saya Gimana Oke Bahkan Mungkin Udah Repeat Order Foto Lagi Alhamdulillah Ada yang Repeat Order Sampai Beberapa Kali Dan Alhamdulillah Saya Hargai Mereka Dengan Cara Saya Biasa Kasih Diskon Atau Biasa Kasih Bonus Foto Kayak Gitu Jadi Itu Salah Satu Teknik Marketing Juga Sampai Mereka Kembali Ke Kita Dan Itu Tadi Bisa Dibilang Buruknya Baiknya Sebagai Orang Pudis Kalau Baiknya Yang Pertama Mereka Repeat Order Ke Kita Repeat Untuk Foto Ulang Menu Barunya Barunya Mereka Itu Saya Senang Sekali Yang Kedua Pernah Ada Yang Kirim Makanannya Lebih Itu Saya Kaget Saya Tanya Kak Ini Menu Menu Tambahan Lagi Yang Tiba Muncul Tanpa Didiskusikan Sebelumnya Ternyata Disitu Dia Dibilang Itu Untuk Anina Makan Aja Selama Motel Kan Pasti Lapar Alhamdulillah Jadi Ada Tambahan Asupan Nutrisi Terus Ada Klien Yang Baik Banget Ada Cerita Ada Klien Yang Saking Baiknya Saya Kan Kasih Disko Disko Kan Kasih Disko Terus Dia Bilang Kak Fotonya Bagus Banget Gak Usah Harga Normal Aja Itu Saya Dapat Kayak Gak 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 Apa Nih Karena Dia Order Beberapa Foto Beberapa Tem Kalau Gak Salah Ada 10 Foto Dia Order Dia Satu Menu Dia Mau 10 Foto Yang Berbeda Dengan Menu Menu Madu Itu Terus Karena Fotonya Di atas 5 Kan Saya Biasa Kasih Diskon Dia Fotonya Ada 10 Saya Kasih Diskon Eh Ternyata Dia Nggak Mau Karena Dia Biasa Fotonya Bagus Bagus Harga Normal Aja Harga Normal Aja Ya Alhamdulillah Disitu Saya Dapat Klien Kayak Gitu Baik Banget Sebagai Seorang Apa Yang Langsung Berinteraksi Dengan Klien Kadang-kadang Suka Ketawa Kadang Giling-giling Juga Pasti Kayak Mini Ya Jadi Kadang Ada Keselnya Juga Kadang Ada Senangnya Juga Oh ya Tadi Kita ngobrol Soal Yang ada Di Bionya Di The Food Doctor Ada Halal Food Only Pernasaran Ada Ceritanya Apa Kira-kira Atau Mungkin Memang Memang Menggemari Makanan-makanan Halal Yang Mungkin Pernah Dicipi Atau Seperti Apa Ya Jadi Saya Memang Tidak Mau Ambil Ini Ambil Apa Yang Pastinya Kan Pertama Saya Muslim Jadi Saya Tidak Mau Review Makanan Non Halal Ya Tidak 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 Haram Tidak Terus Yang Kedua Untuk Foto Fotonya Sendiri Juga Saya Tidak Mau Untuk Foto Menurutnya Yang Non Halal Jadi Memang Kalau Ada Pras Ada Klien Yang Memang Mau Foto Non Halal Tapi Saya Arahkan Ke Teman Saya Yang Bisa Foto Non Halal Juga Kayak Gitu Jadi Kita Saling Berbagi Rezeki Betul Karena Kadang-kadang Mungkin Iya sih Ada yang Tidak Sebagai Seorang Yang Kadang Saya Mengikuti Akun-akun Yang Memang Ngeshare Soal Makanan Penting Juga Mungkin Informasi Mengenai Apakah Makanan Tersebut Halal Atau Tidak Seperti Takutnya Ntar Kita Tidak Ada Nia Tapi Ternyata Udah Kecicipan Enak Juga Seperti Itu Berarti Bisa Dibilang Yang Menjadi Pertimbangan Kan ini Juga Selain Ketika Mengambil Job Adalah Ketika Itu Pertama Produk Kemudian Mungkin Apa Namanya Budget Dan Mungkin Apa Ya Sertifikat Halal Dari MOI Juga Juga Kalau Ada Sertifikat Biasanya Orang Sudah Tahu Dan Ketika Dengan Kak Nini Cantumkan Di Akon Itu Secara Tidak Langsung Menyaring Ya Betul Karena Malas Ditanyain Terus Ini Bisa Gak Foto Ini Padahal Udah Tertera Halal Foto Only Oke Sejauh Ini Kak Nini Foto Langsung Menangani Atau Mungkin Udah Pakai Tim Untuk Ketika Dulu Pernah Pakai Tim Sama-sama Teman Tapi Sekarang Masih Sendiri Sekarang Sudah Sendiri Dulu Pernah Ikut Sama-teman Untuk Foto Bareng Di Restoran Sebelum Covid Ini Pernah Ada Job Sama Teman-teman Tapi Mungkin Karena Covid Jadi Saya Apa Iskanya Saya Resign Begitu Dari Tim Teman-teman Itu Terus Habis Kerja Sendiri Lebih Gede Juga Ya Karena Masih Pandemi Juga Jadi Saya Lebih Senang Menerima Pekerjaan Foto Menuh Di Studio Studio Itu Di rumah Ya Iya Di Di rumah Betul-betul Di kamar Malah Di kamar Spesifik Di pojok Mana Kanan Atau Kiri Berarti Mendukung Program Pemerintah Work from Home Tapi Masih Bertugas Untuk Ininya Sebagai dokter Kalau Untuk Koropterannya Kalau Untuk Koropteran Sekarang Saya Non-aktif Dulu Karena Apa ya Sebenarnya Suami Ada cerita Juga sih Oh Oke Gimana Jadi Saya dulu Kerja di PMI Sementara ini Kerja di PMI PMI Makasar Cuma Karena Lagi Covid Terus Saya kan Punya Bayi Jadi Anak Saya ada Dua Balita Empat Tahun Sama Bayi Yang Usianya 8 Bulan Nah Disitu Suami Bilang Kan Lagi Sementara Covid Pandemi Jadi Suami Bilang Tidak Usah Kerja Dulu Di Klinik Di PMI Karena Takutnya Mungkin Tertular Jadi Saya Jaga Anak Aja Di rumah Sambil Kerja Fotografer Sebagai Fotografer Jadi Kalau Untuk Dokternya Saya Non-aktif Untuk Sementara Jadi Terbantu Juga Dengan Hobi Yang Bisa Dikerjakan Di rumah Alhamdulillah Ya Betul Itu Saya Sangat Bersyukurnya Karena Ada Hobi Yang Bisa Membuat Ada Rezekilah Dari Hobi Karena Pekerjaan Utama Sementara Saya Non-aktif Karena Untuk Pekerjaan Sebagai Dokter Sebenarnya Bisa Di Backup Sama Suami Karena Suami Dokter Juga Cuma Suami Lebih Lebih Banyak Pekerjaannya Di rumah Sakit Jadi Kalau Mau Backup Pekerjaan Saya Di PMI Itu Kayaknya Agak Sulit Jadi Saya Minta Cuti Minta Cuti Dari PMI Karena Sementara Saya Istilahnya Jadi Burma Tangga Dululah Jaga Anak Kerja Sebagai Fotograf Selama Ini kan Selama Pandemi Insya Kalau Setelah Pandemi Mungkin Bisa Balik Lagi Kerja Saya Selalu Tertarik Untuk Mengetahui Perjalanan Seorang Fotografer Itu Kanini Jadi Setiap Ngobrol-ngobrol Itu Saya Selalu Tanya Juga Ke Teman-teman Fotografer Ini kan Kalau Foto Tentunya Pake Gear Kamera Boleh Ceritakan Kanini Itu Mungkin Awalnya Pake Kamera Apa Kemudian Sekarang Untuk Keperluan Foot Fotografer Ini Menggunakan Gear Apa Saja Yang Bisa Dibilang Mungkin Barangkali Bisa Jadi Referensi Buat Sahabat Green Yang Mendengarkan Dan Mengikuti Diskusi Kita Jadi Jadi Dari Awalnya Awalnya Tahun 2010 Terus Pakai Kamera Kodak Yang D-990 Yang Prosamer Memang Mula Sekali Jadi Poling Itu Cuma Ada Autonya Saja Terus Jadi Disitu Saya Meningkatkan Apa Ya Bukan Mulai Meningkatkan Tapi Mulai Senang Dengan Hobi Fotosain Ini Dengan Memotret Lingkungan Memotret Landscape Memotret Apa Namanya Gedung Gedung Kalau Kalau Kakak Lihat Apa Namanya Portfolio Saya Di Pixoto.com Slash Nini Adiani Itu Kebanyakan Foto-foto Lama Saya Disitu Oh Itu Foto Lama Saya Foto-foto Lama 2010 Sampai 2012 Nah Disitu Lebih Banyak Foto Gedung Kamera Prosamer Saya Dulu Itu Yang Kodak Z-990 Itu Saya Pakai Buat Foto-foto Landscape Foto Human Interest Maupun Arsitektur Dan Setelah Itu Saya Pakai Canon Canon EOS M3 Setelah EOS M3 Saya Upgrade Lagi Ke Canon EOS M50 Sampai Sekarang Masih Canon EOS M50 Oke Jadi Saya Setia Sama Satu Produk Sementara Saya Setia Satu Produk Canon Tolong Marketing Canon Ini Didengarkan Ada Usernya Ini Iya Sampai Kalau Dengerin Bisa Undang Lagi Bicara Canon Dengan Lensa Khusus K Atau Gimana Kalau Bicara Lensa Sebenarnya Kalau Untuk Untuk Foto Makanan Ada Ada Tiga Lensa Terbaik Ini Saya Langsung Ini Gak Gap 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 Kalau Untuk Foto Makanan Bisa Lensa Fix Kalau Lensa Fix Bukaan Biafrag Banyak Besar Terus Bagus Untuk Lensa Fix Lensa Fix Pun Juga Bermacam Macam Vokal Lengnya Ada Yang Sampai 50 Ada Yang Sampai 70 Kalau Saya Pribadi Saya Punya Lensa Fix Yang Vokal Lengnya 50 Millimeter Saya Sering Pakai Untuk Foto Secara Detail Foto Yang Close Up Tapi Bukan Foto Mikro Makro Kalau Foto Makro Pun Kalau Untuk Foto Yang Lebih Detail Lagi Bisa Pakai Lensa Makro Kita Masuk Lensa Kedua Yang Terbaik Foto Makanan Yang Kedua Lensa Makro Cuma Sementara Saya Masih Menabung Untuk Beli Lensa Makro Juga Sementara Saya Pakai Extension Tube Untuk Foto Makro Yang Lebih Detail Lagi Yang Ketiga Lensa Ketiga Bisa Lensa Zoom Yang Bisa Lensa Zoom Yang Bisa Zoom Itu Bisa Kita Foto Misalkan Kita Mau Dari Jarak Jauh Mungkin Banyak Banyak Bener Makanan Yang Banyak Kita Foto Dari Jarak Jauh Boleh Pakai Lensa Zoom Atau Mungkin Lensa Yang Focal Lidenya Kecil Misalkan Lensa Yang 22 Millimeter Itu Menyesuaikan Dengan Produknya Juga Ya Menyesuaikan Produk Yang Difoto Tapi Ini Di Tengah Pandemi Seperti Ini Kemarin Sempat Ngobrol Sama Teman Juga Ada Yang Fotografinya Ataupun Proses Bekerjanya Jadi Online Misalnya Memanfaatkan Teknologi Internet Dan sebagainya Sempat Mencoba Juga Atau Mungkin Ada Beberapa Kendala Kali Untuk Fotografer Ini Foto Online Ya Barangkali Mungkin Menemuin Klien Yang Di Luar Kota Oh Iya Sementara Karena Selama Pandemi Justru Karena Selama Pandemi Saya Tidak Menerima Dulu Foto Di Tempat Klien Kalau Untuk Foto Menu Tapi Kalau Bekerja Sebagai Foodblogger Cuma Foto Tanpa Peralatan Jadi Fotonya Pakai Cahaya Matahari Saya Masih Terima Tapi Kalau Foto Pakai Alat Lighting Pakai Softbox Pakai Peralatan Itu Saya Masih Belum Menerima Foto Di Tempat Klien Jadi Menunya Klien Dia Kirim Ke Saya Untuk Saya Foto Di Studio Ya Work From Home Juga Karena Masih Pandemi Jadi Saya Takut Soalnya Ada Bayi Juga Benar Benar Soalnya Ngeri Banget Covid Ini Berarti Melihat Seperti Kondisi Sekarang Yang Kayak Covid Juga Belum Di Negara Kita Juga Masih Bisa Dibilang Masih Bertumbuh Kedepannya Food Doctor Sendiri Terutama Buat Ke Nina Ini Ada Langkah Khusus Atau Mungkin Mempertahankan Pola Seperti Ini Atau Mungkin Ada Rencana Rencana Juga Yang Lain Akan Dikerjakan Berkaitan Dengan Review Dan Fotografer Untuk Rencana Untuk Fotografinya Ya Karena Pandemi Kayaknya Masih lama Juga Iya Saya Kalau Untuk Kalau yang Berkaitan Dengan Pandemi Mungkin Saya Lebih Banyakin Karya Aja Jadi Supaya Bisa Menggaet Para Klien Kalon Klien Buat Ikut Motret Sama Saya Buat Daftar Motret Sama Saya Harapan Selain Itu Harapannya Mungkin Kalau Sudah Selesai Pandemi Mungkin Bisa Memperkenalkan Diri Saya Ke Klien Klien Yang Lebih Besar Lagi Klien Yang Besar Tanda Kutip Klien Besar Kayak Mungkin Starbucks Amin Amin Dan Udah Udah Makin Deket Juga Udah Deket Kan Iya Karena Kan Udah Grab Kalau Untuk Klien Yang Besar Sementara Udah Grab Yang Saya Pegang Alhamdulillah Jadi Saya Saya Kerjasama Dengan Grab Udah Hampir Sudah Satu Tahun Malah Sudah Sama Dengan Kami Doki Iya Sudah Tahun Oh Ini Menarik Juga Mungkin Buat Buat Teman-teman Tau Juga Kekak Ini Boleh Share Awal Mula Karyanya Bisa Dipakai Ataupun Jasanya Juga Dipakai Oleh Brand Yang Bisa dibilang Cukup Besar Gimana Gimana Apakah Mereka Melihat Dari Postingan Atau Mungkin Ada Rekomendasi Atau Pernah Mengikuti Kompetisi Kali Atau Gimana Saya Kayak Maksudnya Gimana Kak Boleh Diceritakan Gimana Mungkin Sampai Akhirnya Kanini Karyanya Itu Ataupun Jasanya Dipakai Oleh Brand Besar Seperti Grab Tadi Apakah Kanini Submit Atau Mungkin Mereka Melihat Rekam Jejak Atau Gimana Jadi Saya Awalnya Dulu Dihubungin Langsung Dari Pihak Kami Doki Itu Saya Heran Dari Mana Dari Instagram Saya Mungkin Masuk Dieksplore Atau Gimana Terus Mereka Kontakt Saya Dan Saya Tanyakan Perihal Bagaimana Fotonya Atau Bekerja Sama Dengan Siapa Soalnya Kan Baru Pertama Kali Toto Mereka Adalah Agensi Yang Dimana Kliennya Salah Satunya Adalah Grab Mereka Mau Minta Perwakilan Dari Setiap Daerah Ada Beberapa Daerah Ada Dari Bali Makassar Jakarta Nah Salah Satunya Saya Dari Makassar Itu Diminta Untuk Jadi Lokal Kontributor Jadi Saya Sebagai Lokal Kontributor Di Makassar Yang Siap Menerima Tugas Dari Mereka Jadi Tiap Bulan Ada Tugasnya Jadi Misalkan Dalam Bulan Ini Disuruh Grab Untuk Foto Beberapa Menu Di Merchant Mereka Jadi Saya Yang Bertugas Untuk Setor Foto Ke Mereka Mulai Dari Mengkontak Juga Jadi Awalnya Mungkin Soalnya Saya Langsung Hubungin Di WAK Mungkin Dari Instagram Saya Yang dilihat Mungkin Masuk Di Explore Kayaknya 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 Sama Sama Green Radio Lain Kita Juga Ngelihat Karya-karyanya Menarik Pengen Tau Dari Sudut Vodokter Seperti Apa Berarti Termasuk Orang Yang Merasakan Apa Namanya Kekuatan Dari Sosial Media Dari Karya-karya Yang Dishare Itu Kan Ini Mungkin Bisa Kasih Ini Awalnya Memang Niat Ngeshare Untuk Expose Atau Mungkin Memang Udah Jadi Bagian Dari Langkah Strategi Promo Usahanya Awalnya Sebenarnya Sebagai Food Blogger Jadi Saya Memang Mau Expose Karena Kan Ceritanya Food Blogger Mau Expose Kuliner Kuliner Gitu Nah Setelah Itu Kan Saya Belajar Tentang Fotografi Makanan Alhasil Karya-karya Saya Saya Ikutkan Juga Masukkan Di Instagram Saya Itu Karena Instagram Saya Kan Udah Lumayan Hampir 8000 lah 7000 lah Nambah Dikit Bisa Jadi Sepuluh Kalian Ayo Ayo Bantu Karena Kebetulan Banyak Alhamdulillah Nggak Terlalu Banyak Tapi Lumayan Followernya Banyak Jadi Saya Pikir Gimana Kalau karya Saya Selain Sebagai Foodblogger Karya-karya Sebagai Fotografer Makanan Saya Masukkan Aja Di Situ Alhasil Mungkin Masuk Di Explore Kali Jadi Bisa Dilihat Sama Orang Orang Lain Juga Selain Itu Dari Mulut Kemulut Jadi Kalau Kalian Yang Pertama Dia Cerita Ketemannya Terus Klien Klien Yang kedua Dicerita Lai Ketemannya Soalnya Saya Pernah Dapat Pengalaman Yang Dimana Saya Dikontak Sama Klien Klien Dan Klien Itu Dapat Kontak Dari Temen Ketemanku Yang Pernah Juga Kita Foto Alhamdulillah Karena Ternyata Mereka Satu Grup Satu UMKM Itu Satu Grup Jadi Ada Komunitas UMKM Mereka Saling Tanya Foto Dimana Disini Ada Rekomodasi Kaya Gitu Jadi Dari Mulut Kemulut Dari Sosial Media Juga Ini Berarti Dari Satu Orderan Bisa Membuka Kemana Mana Apalagi Tadi Dari Sosial Media Juga Banyak Teman Teman Yang Mungkin Sebelumnya Kemarin Ngobrol Juga Teman Fotografer Yang Tadinya Kurang Memaksimalkan Sosial Medianya Untuk Sebagai Seorang Fotografer Itu kan Hasil Jepretannya Adalah Sebuah Harta Karun Bisa Dibilang Dengan Kadang-kadang Ada Ketakutan Ketika Dishare Akan Diambil Oleh Orang Dan Sebagainya Tapi Sebenarnya Ada Manfaat Lain Seperti Yang Kanini Rasakan Tadi kan Bisa Membuka Jalan Untuk Kerjasama Yang Lain Dan Bisa Juga Mendatangkan Satu Manfaat Yang Lain Juga Kalau Soal Karya Yang Diambil Itu Pernah Mengalami Enggak Kak Ini Karya Yang Diambil Pernah Kak Ada Tanpa Izin Ini Kalau Izin Enggak Bapak Itu Memang Istilahnya Kalau Ada Undang Kan Ada Undang-undang Hak Cipta Kan Ada Kalau Mau Diurus Sampai Ke Pengadilan Sebenarnya Bisa Tapi Saya Kasian Juga Jadi Pada Saat Itu Saya Cuma Mau Minta Itu Fotonya Di Take Down Dan Minta Maaf Ada Si Pengalaman Kayak Itu Bahkan Fotonya Untuk Graffood Itu Dia Ambil Jadi Foto-foto Dan Graffood Kan Kalau Graffood Sudah Posting Saya Ikutan Posting Juga Dan Saya Take Graff Mungkin Pada Saat Itu Ada Oknum Yang Mungkin Kebetulan Sama Menunya Pada Saat Itu Menunya Ini Yang Foto Yang Menung Songkolo Gitu Nah Itu Dia Screenshot Terus Dia Posting Di Akun Jualannya Nah Itu Saya Dapat Bahkan Yang Lebih Parahnya Itu Foto Masuk Di Akun Graffood Penjual Tersebut Nah Itu Yang Lebih Parahnya Foto Tersebut Untuk Pihar Graffood Tapi Tidak Diambil Untuk Mengesankan Jualannya Jualan Ya Pada Sama Saja Berbongong Karena Menu tersebut Bukan menu Media Walaupun Sama Tapi Berbeda Kan Iya Saya Ini Pernah Beli Kayak Sesuatu Di fotonya Kelihatannya Menarik Mungkin Karena Kehebatan Dari Teman-teman Seperti Kan Ini Memfoto Tapi Ternyata Pas Datang Kok Beda Jadinya Kecewa Juga Saya Selalu Tekankan Ke Klien Kalau Sel Tanyakan Kamu Ini Yang Foto Itu Jual Kalau Memang Bukan Yang Dijual Atau Mungkin Ada Kurang Dari Apa Namanya Dari Menu Yang Di Foto Itu Mending Jangan Mending Pada Saat Di Foto Itu Mungkin Kelihatan Kecil Nasinya Tapi Pada Saat Dijual Ke Klien Yang Datang Itu Banyak Namanya Kayak Gitu Daripada Kita Foto Yang Banyak Sepiring Nasinya Tapi Pas Dikirim Ke Kostumer Mungkin Secuil Aja Apalagi Itu Gimana Kejadian Kalau Misalnya Di rumah Udara Merah Kita Pesan Ini Aja Ini Besar Gambarnya Kita Cukup Pas Datang Hanya Untuk Satu Orang Agak Susah Itu Sama 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 Aja Dan Boong Kan Saya Selalu Bilang Ke Klien Ini Apa Ada Nasinya Kalau Ada Nasinya Cantum Nasinya Di Foto Di Foto Juga Nasinya Atau Mungkin Tidak Ada Nasinya Tidak Usah Foto Dengan Nasinya Saya Selalu Pesan Ke Klien Kalau Yang Difoto Itu Adalah Yang Dijual Sebaiknya Kayak Gitu Saya Juga Kadang Beli Mie Instan Di gambarnya Ada Telurnya Pas saya Buka Tidak Ada Telurnya Beda Kasus Terima Itu Itu Strate Marketing Tapi Kalau Kita Lihat Kemasan Indomie Di Situ Tertulis Saran Penyajian Jadi Kalau Saran Penyajian Sebaiknya 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 Dengan Telur Jangan Espektasi Pas Dibuka Emang Ada Telurnya Padahal Ini Dan Ini Kalau Boleh Tau Kan Ini Ada Ini Nggak Sih Apa Namanya Biasanya Ada Fotografer Juga Menjadi Kiblat Nih Wah Fotonya Kayaknya Suka Nih Kayak Gini Nih Ada Pasti Ada Ada Yang Menginspirasi Ya Yang Menginspirasinya Pasti Ada Kalau Kalau Masalah Yang Menginspirasi Ada Jadi Kalau Untuk Di Indonesia Sendiri Ada Saya Sering Ikuti Instagramnya Kak Syahsyabusa Atau Kak Silva Sadiarini Atau Kak G Ferry Itu Saya Biasa Senang Lihat Foto-fotonya Dan Itu Saya Biasa Terinspirasi Dari Situ Jadi Bukan Mencontek Ya Tapi Kita Terinspirasi Jadi Kita Coba Buat Sesuatu Yang Apa Ya Istilahnya Mirip-mirip Tapi Tidak Seperti Itu Karena Kalau Betul-betul Mirip 100% Kan Namanya Mencontek Jadi Kayak yang Tadi Dan Mungkin Juga Di Satu Tempat Di Hari Ini Ada Orang Lain Juga Yang Terinspirasi Dari The 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 Food Doctor Seperti Itu Dan Hasil Karya-karyanya Juga Kita Pengen Ini Lihat Ini Instagramnya The Food Doctor Mungkin Maka Ini bisa Cerita sedikit Tentang Proses Pemotretannya Dan Juga Kendalanya Dan Mungkin Jadi Apa Namanya Kayak Sebuah Apa ya Pelajaran Kali Buat Sahabat Green Yang Memasuki Dunia Food Photographer Ini Jangan lupa Di follow dulu The Food Doctor Sahabat Green Bisa Langsung Dikunjungi Saja Di Instagram Dan Ini Sudah Langsung Ter Hampar Waduh Terhampar Beberapa Karya-karyanya Udah sampai 2000 Ya Tadi Kalau Enggak Sala Ya 2000 Foto Post Silahkan Seribuan Ya Lihat Hampir 2000 Berarti Udah Lama Juga Iya kan IG Pribadi Dulu IG Pribadi Saya Follower Memang Udah Hampir Seribu Nah Baru Setelah Jadi Foodie Selama Kelamaan Alhamdulillah Naik Terus Nah Pas Yang Kenceng Naiknya Pada saat Saya Jadi Pembicara Di Ini Pembicara Bawakan Materi Dan Seminar Dan Workshop Fotografi Di Ini Di kantor Pajak Di Berkasat Nah Workshopnya Kan Nah Itu Ternyata Banyak UMKM Yang follow saya Langsung naik Drastis Terus yang kedua Pada saat Workshop Dan Seminar Di Canon Canon Indonesia Nah Di kantornya Canon Indonesia Kan Nah Disitu Follower Juga Alhamdulillah Tambah Langsung Naik Drastis Sebagai pengguna Canon Berarti Sudah Masuk radar Berarti Alhamdulillah Canon Indonesia Malah Awalnya Sebenarnya Canon Asia Dulu Yang Merepos Foto saya Setelah Dari Canon Asia Baru Mungkin Canon Indonesia Lihat kali Jadi Sudah Diundang Kayak gitu Baru Masuk radarnya Ada Yang Lebih lucu Juga Kayak gini Jadi Dulu Bukan dulu Saya kan Lagi Kali sama Dengan Graffood Pusat Di Graffood Pusat Kan di Jakarta Nah Setelah Dari Graffood Pusat Baru nih Graffood Makassar Lihat Jadi Gak tau Kenapa Dari pusat dulu Baru Makassar Padahal Kalau dipikirkan Makassar Lebih dekat Iya Mungkin Karena Ininya Apa namanya Mereka Juga Belum Masuk dalam Apa ya Namanya Radarnya Kali Radar Ya Mungkin Kali Sama Kayak Canon Jadi Dulu Canon Asia Dulu Yang Merepost Foto Setelah Itu Baru Canon Indonesia Tau Oh Ini Yang Direpost Jadinya Udah Diundang Jadi Pembicara Alhamdulillah Oke Ini Kita Lihat Beberapa Hasil Karya-karyanya Sebentar Nah Ini Yang Yang Mana Yang Tingkat Kesulitannya Paling Sulit Kak Ini Mungkin Dari Postin Kalau Kebawah Yang Ini Aja Mungkin Yang Bisa Kita Aku Cek dulu Instagram Oke Saya Lupa Yang Sulit Yang Mungkin Butuh Sama 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 Sulit Semua Kayaknya Karena Kejar Waktu Sama Kayak Wedding Kali Wedding Kan Momen Kalau Wedding Ngejar Momen Kalau Ini Momen Juga Sebenarnya Momen Sebelum Makanannya Hancur Ini Kak Yang Bawa Dikit Agak Susah Foto Untuk Bang Buden Foto Kue Kue Bawa Bawa Lagi Dikit Deketnya Foto Kopi Dibawa Lagi Nah Sebelah Itu Sebelah Kiri Atas Atas Itu Kuenya Harus Berdiri Itu Saya Cari Ide Gimana Caranya Sampai Berdiri Gitu Oh Ini Harus Berdiri Iya Berdiri Itu Agak Oval Di bawahnya Terus Oval Berapa Jam Di kerja Hanya Untuk Foto Jadi Lebih Lama Ngestyling Dari Fotonya Fotonya Langsung Jekrek Tapi Ngestylingnya Satu jam Dua jam Kalau gak salah Dan ini juga Kue yang Bisa dibilang Maksudnya Strukturnya Gak Kokoh Bisa Gampang Hancur Atau gimana Iya Malah Sebenarnya Ini yang Di kanan Ini yang Sebenarnya Ini bolu Apa ya Bolo ya Istilahnya Kalau gak salah Kue Red velvet Cheese Sama Choco Cheese Kalau gak salah Kuenya ini Yang disebelah Kiri itu Masih Bagus Nah Yang disebelah Kanan Yang Sudah Sebenarnya Kalau diperhatikan Sudah gak terlalu Bertekstur Yang diatasnya Jadi Terpaksa Seedit Supaya Agak Rapi Jadi Ini Sebenarnya Ini kue Harus Di freezer Dulu kan Jadi Supaya Agak Ngeset Membeku Nah Baru pada saat Di styling Kan Agak lama Jadi Dia udah Mulai lembek Oke Berarti Memang Sistem selama ini Kalau udah dateng Memang harus Langsung Dieksekusi Ya Sebaiknya Kayak gitu Tapi Saya tanya dulu Menunya Menunya apa nih Kalau misalkan Menunya yang gampang Lumer Atau Gampang Leleh Nah itu Saya harus ngeset dulu Sebelum datang Menunya Tapi kalau Kayak menu Yang gampang Gitu Yang gampang aja Di foto Ya Bisa lah Pada saat datang Menunya dulu Baru saya ngeset Settingan Ininya Studio nya Kayak gitu Oke Ini bolu nih Kayaknya memang Kalau saya yang moto Lama dan gak bisa nih Kayaknya berdiri gini nih Ini Berarti Beda produk Gimana Ini kuenya unik Jadi dia Kuenya tuh Bentuk es krim kan Padahal ternyata kue Reservet Iya Berarti Beda produk Case nya beda-beda ya Ada yang strukturnya Gak bisa Dan ini memang Request nya Dia fotonya berdiri ya Kak Ya Request dari klien Dia mau konsepnya Kayak gini Jadi ada yang berdiri Ada yang Duduk Kayak gitu Balik Kayak gitu Jadi Yang ini Yang di belakang Saya pakaikan Apa ya Pengada gitu Apa ya Istilahnya Buat berdiri Jadi Penghapus Penghapus Per segi 4 kan Kalau kita beli penghapus Penghapus yang segi 4 Itu dipotong Di tengahnya Terus Dibagi 2 Dipotong di tengahnya Miring Nah itu kan Dia akan berbentuk Segitiga Nah Nah itu Penghapus yang berdiri itu Saya bikin Pengada Apa istilahnya ya Apa sih Pengada Penahan Penahan lah Buat taruh di belakang Kue ini Nah cuma harus Karena kan kuenya cepat Istilahnya cepat Lumar dia Jadi memang harus Seperti foto Iya Ini mungkin kalau di Di tiktok itu kan ada Behind the scene Bikin apa Gitu ya Ini harus Di iniin kak Di Di videoin Di videoin Susahnya Iya sih Dan pada saat foto yang ini kak Itu hampir selesai Tengah malam loh kak Pada saat foto ini Sampai jam 2 malam Selesai Iya Soalnya kan Memang mulainya Dari sorean Sore ya Padahal mulainya ya Iya Dan klien Dan pada saat itu kliennya Banyak Banyak Mau minta Ininya Banyak apa ya Revisinya lah Gitu Jadi itu hari Kalau tidak salah Selesai jam 2 malam Waduh Yang foto ini Foto ini ya Iya Itu berarti Pembungkusnya ya Yang di tengah ya Iya Packagingnya pakai itu ya Apa Kemasannya Kemasannya Oke 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 Dan Paling Suka Kalau kan ini Foto apa nih Maksudnya kalau Klien datang Kan ini tolong Buatin Foto dong Buat produk saya Produk ini nih Langsung wah Ini nih Ya kegambar Mungkin gampang Atau Lebih mudah Memunculkan Estetiknya Apa nih Kira-kira Oh Estetiknya ya Saya suka foto-foto Kayak ini Yang foto Gols Kopi ini Atau foto Yang berhubungan Dengan warna-warna Oh Oke Nah itu kan Lebih estetik ya Kalau Lebih Apa ya Lebih Apa ya Istilahnya Lebih Tidak umum lah Contohnya kayak Foto kopi Gols yang tadi Nah ini Yang ini Yang sebelah kiri Yang Gols Nah Itu kan dia Konsepnya tuh Kalau kakak mau geser Ini Klien dia mau Konsepnya hitam putih Oke Jadi Jadilah saya Coba-coba Bikin Konsep Kayak gini Pake warna hitam Dan putih Jadi Hasilnya tuh Tidak umum Tidak seperti biasa Ya Ya Nah ini sesu Kalau foto-foto Kayak gini Jadi lebih Merangsang Kreatifitas sih Sebenarnya Untuk Di ide Sama konsepnya Jadi Jadi bisa dibilang Udah banyak Ini ya Nanganin Kes-kes juga nih Dengan berbagai Produk Tapi kalau biasanya Kalau repeat order itu kan Biasanya Orang yang Memfoto Tentu dengan Produk yang berbeda ya Kayak Atau sama Ada yang sama Ada yang benar juga Kalau sama berarti Beda lagi ya Ininya ya Contohnya Foto Si kek Kayaknya baru-baru Saya posting deh Nah itu Foto Data Kan dia Sudah beberapa kali Saya posting Beberapa kali Saya bantu foto Nah cuma Kemasannya aja Yang beda Oh oke Iya kayak Memberitahukan Bahwa ada Kemasan baru juga Dari produk ini ya Ya Alhamdulillah itu Trip di cake Baik banget Sama saya Jadi Jadi udah berapa kali Repeat order Alhamdulillah Oke udah jadi kayak Langganan ini Iya Iya Jadi Kak Apa Kak Mica ya Ownernya Itu Repeat order saya Saya juga Kebetulan suka sama TFC cake Saya juga repeat cake Jadi Salah-salah menguntungkan Iya Oke Oke Iya Promosi juga nih Benar-benar Kadang-kadang Jadi kayak Soto ya Menyenangkan juga ketika Hasil yang kita buat Ternyata disukai Dan Yang kita Buat itu juga Ternyata kita sukai Jadi memang Rasanya gimana Gitu ya Ini Banyak lah Menjalankan Apa namanya Pekerjaannya Gitu Ini macam Macem-macem ya Kak Ini kebanyakan memang Produk Lokal Dari Makassar ya Wah Ini mungkin buat Sahabat gini Iya untuk sementara Pernah sih Tapi pernah ada kejadian Kalau saya ini Dapat Apa Chattingan gitu Pas ditanya-tanya Kan ceritanya Udah bicara konsep nih Pas ditanya-tanya Untuk pengiriman Pengiriman menunya Di alamat sini ya Di Makassar Terus langsung Dia kata-kata Oh kakak di Makassar ya Waduh Saya tanya ini loh Kok gak liat Di Ini Di bio Di bio kan udah tertulis Di Makassar Oh ya ampun Terkline-nya di Ini Di Jakarta Waduh Sejauh itulah Jangkauan Ini ya Promosinya ya Itu ada beberapa orang Niga atau Nggak salah itu Yang pernah chatting saya Dan tau-taunya Ternyata Di luar Makassar Oh oke Dan itu belum bisa Diakomodir ya berarti ya Iya belum sih Jadi pada saat itu Saya kasih nama-nama Teman-teman Yang ada di Jakarta Yang bisa Foto menu Jadi saya kasih Istilahnya bagi rejeki lagi Iya betul Jadi saya kasih nama-teman Yang bisa Foto menu di Jakarta Oh gitu Jadi kayak Ya mudah-mudahan Kedepannya Jadi kayak punya Cabang di tiap daerah Menguasai pasar Iya ya Food photographer Gitu kan Jadi Semua dibawa Naungannya Kali ini Karena udah Saya melihatnya juga Udah Wah keren lah nih Eh tapi Kita ke ini Ke yang Grab food Coba Kita lihat Oh iya ada Ada ya Bisa Tio Oh iya Nah ini Ini akunnya nih Sahabatnya mungkin pernah Tergugah selera makannya Setelah melihat Postingan-postingan makanan Ini kita lihat Yang punya Yang punya saya Mungkin ada di bawah lagi Yang di bawah ya Aku cek dulu Iya Yang di bawah Ini luar biasa Sampai Sampai karyanya Maksudnya Di posting Di posting Dan juga Di Kanan 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 bawah Nah itu Oh oke Ada Bikmananas Ada Majajanan Makassar Sama Coto Kakak tua Ini Ini kesulitannya apa nih Oh iya Ini Ini disini Kesulitannya Sebenarnya Di cotonya ini Karena kan Kuahnya itu Dia berlemak Nah Ternyata kuahnya berlemak Nah pada Dan kalau Kalau kuah yang berlemak Terus ketemu dengan suhu dingin kan Pasti lemaknya akan membeku gitu Iya Jadi Jadi itu kan Susah banget Pada saat saya mau foto Oh tau-taunya kelihatan lemak-lemaknya Jadi pada saat itu Saya terpaksa Apa namanya Nge-hit Lemaknya itu Dengan Memakai heat gun Jadi saya Apa ya Saya Kasih arahkan heat gun gitu Supaya panas kan Tujuannya supaya panas Jadi Bisa Istilahnya Lemak-lemaknya itu bisa melebar gitu Dan saya ambil pakai sendok Jadi saya Bersihkan lagi pakai sendok lemaknya Nah disitu Itu yang susahnya sih Foto Berkuah yang berlemak Itu Iya Itu juga kalau Pas dari foto Dikirim ke klien Ternyata Aduh belum nih Wow ulang lagi ya Jadinya ya Diulang lagi ya Ada lagi sih di bawah-bawah tuh kak Yang foto Foto pakai Model Grab food So coba lihat So coba lihat Yang Tapi agak di bawah-bawah sih Sudah di bawah Oh selain ini Selain Grab food Pernah masuk juga di Grab Grab food.id kak Eh Grab ID Sorry Grab ID Grab ID ya Pernah masuk di Grab ID juga Berarti memang karyanya Memang dipakai untuk ini ya Semuanya ya Ya Untuk Grab Pernah masuk di aplikasi juga Awal-awalnya masuk di aplikasi Terus masuk di Grab ID Gimana rasanya nih kak Pas mau order Wah ini kayaknya foto-foto saya nih Iya Itu sedang sekali rasanya Rasanya beda ya Pas Pas saya lihat Ih udah masuk di Grab Wah alhamdulillah Langsung repost Kan marketing juga kan Iya benar Benar Iya Ini foto saya kak Yang di bawah-bawah banget Yang ini ya Apa ya Yang kayak ini Bawah-bawah lagi Bawah lagi Ini fotonya Pakai teman saya nih Jadi teman Jadi teman saya yang jadi Modelnya Jadi modelnya Lumayan kan Dia bisa jadi artis Tapi kelihatan kan mukanya ya Bawah-bawah lagi kak Saya belum ketemu nih Kelihatan Fotonya itu di Ati Raja Ini rumah makan Ati Raja Bawah-bawah lagi Dikit lagi Memang karena udah lama kak Udah satu tahun Dan ini memang Dia mencari Ini kak Itu Teman saya tuh Iya Itu fotonya di Ati Raja Jadi memang Dia konsepnya Bukan ke food Jadi konsepnya itu Memang memperkenalkan Restorannya Eh bukan restoran Rumah makan Jadi pada saat itu Rumah makan Ati Raja yang terpilih Sebagai Merchannya Grab Untuk di foto Pakai model Dan pelayannya tuh Disuruh pakai baju Baju Grab Ya jadinya Terus foto menunya juga Untuk memperkenalkan Bahwa di Makassar Ada yang namanya Rumah makan Ati Raja Ini pada saat ini Aku foto sampai Dua kali ulang Masalahnya apa nih Masalahnya tuh Di pada saat Kota yang pertama Itu ambiensnya kurang Pada Sementara Ada ambiensnya juga Nah ambiensnya kurang Jadi alhasil Saya pindah ke cabang yang lain Jadi dua kali motet Dua kali pindah juga Di cabang lain kan ambiensnya Ini bagus kan Jadi foto dua kali Foto dua kali ya Ini yang mungkin Jadi harus diketahui oleh Banyak orang Sulitnya menjadi seorang Fotografer Ya mungkin dengan Objeknya masing-masing ya Dengan kesulitannya masing-masing Tapi Percayalah dibalik Foto yang begitu Estetik Ada kesulitan dan keribetan ya Yang harus ditempuh Iya benar Betul Betul Oke Oke Kita balik lagi Ke Kan ini Mungkin Sahabat Green yang mau lihat Langsung aja bisa datang Ke Instagramnya The Food Doctor Ya disana Udah banyak karya-karyanya deh Dan buat temen yang di Makassar juga Kalau mau Punya usaha Maksudnya Bingung mau fotonya gimana Gak punya foto Kayak aja gampang nih Pake kak Ini nih Karya-karyanya udah bagus Ya Alhamdulillah boleh Tinggal di kontak aja nanti Mungkin kita udah masuk ke sesi terakhir nih Kan ini Gak kerasa nih udah Iya Udah Satu jam Satu jam Ini Sekedar tips Dari seorang Kan ini nih Mungkin Buat temen-temen yang Mau menjadi seorang food blogger Seorang Food photographer juga nih Apa nih Mulai dari yang paling Simple mungkin Dari perangkatnya Atau mungkin Sampai step by step Yang bisa di Kakak bagikan Iya Jadi kalau Seperti itu kan Memang harus ada Gearnya kan Iya Jadi ya Pertama sih niat dulu Kak Jadi Kalau memang ada hobi Yang Mau dikembangkan Berniat dulu gitu Aku mau deh Berniat untuk Kembangkan hobi saya gitu Terus coba Kumpulin ini Kumpulin Dana Buat investasi Di peralatan Walaupun Pake kamera HP Gak apa-apa Jadi coba aja Foto pake Kamera HP Asal Ada cahaya Itu aja Kak Pokoknya ada cahaya deh Intinya fotografi kan Melukis dengan cahaya Jadi memang Harus ada cahaya Baru kita bisa Foto gitu Jadi kalaupun Kita mau Motrin pake kamera HP Namun Ada pake cahaya matahari Gak masalah Yang penting Ada cahaya Itu aja sih Selebihnya Kalau memang Mau lebih komersial lagi Fotonya Boleh investasi Di kamera Kamera profesional ya Ataupun di lighting Gitu Kak Sama proper Proper Pake yang Itu paling utama Juga sih Karena kalau Foto makanan kan Kita butuh Piring-piring Yang lebih estetik Atau Sendok-sendok Kayak gitu Sama ya Berusaha Dan berdoa Ya itu aja Konsistensi Menurut Kan ini Menjadi salah satu Poin penting gak Dalam Apa kak Konsistensi Oh iya Iya kak Konsistensi Ya jadi Pertahankan gitu Pertahankan Cara styling kita Karena biasanya kan Stylingnya orang Berbeda-beda Maksudnya Styling ini Styling dalam fotonya Gitu Ada yang Ada fotografer Yang memang Styling foto Makanannya tuh Lebih suka Yang simple Atau ada yang Lebih suka Apa namanya Lebih suka yang rame Kalau saya sih Pertahankan Styling makanan saya Kayak gitu Yang biasa Biasa Kadang suka Bermain dengan warna Jadi memang Butuh konsistensi Dalam hal ini Dalam hal Ngestyling makanan Ini kan ini aja Udah Dari 2017 Kurang lebih 3 tahun Ya kak ya Dan mungkin Menadalami hobinya Dari 2010 Tadi tuh 2010 Bukan waktu yang Yang sebentar Buat sahabat Green Siapun Anda Dimanapun berada juga Buat Anda yang suka Dalam satu hal Terutama fotografi Seperti yang udah kita bahas Di episode kali ini Dan episode sebelumnya Terus aja Berkarya Sampai mungkin Karya-karyanya Sudah mulai banyak Dinotis oleh orang Ya Kalaupun belum Mungkin jadikan sebagai Apa ya Kayak representasi Dari karya-karyanya sendiri Juga Untuk dinikmati Juga ada masalah Terima kasih buat Kan ini Sudah berbagi cerita Sukses buat The Food Doctor-nya Amin Sukses juga Ya Mudah-mudahan Lain kali kita bisa Bersama Di satu program lagi Ngobrol-ngobrol Tentang fotografer Dan hal yang lain Terima kasih buat Buat Kak Ini nih ya Salam untuk keluarga Ya Baik Terima kasih Sahabat Green Buat Anda yang sudah Mendengarkan Foto sintesis Dari Satu jam tadi Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Pastinya juga Bisa Anda Dengarkan Di www.greenradio.id Dan juga Di official Youtube Green Radio Line Budi Santo pamit Sampai jumpa Sahabat Green Green Radio Line Beyond the Limit Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru Green Radio Line Beyond the Limit Very Good salamanya Sampai jumpa